Intro Menurut saya sih lebih Resiko lebih ringan Daripada yang dibawa Karena gak ada yang nyabra Gak ada perbingungan jalan Jadi kita selalu jalan Sesuai dengan kekuatan Yang ditentukan Kita aman, nyaman Dan kepas dan waktu nyampe itu Ada Selama di jalur layang tadi berapa kecepatan? Kita tetap bergunakan maksimal 50 Maksimal 50 Itu kondisi terang ya? Kalau hujan ya kita Menyesuaikan Karena jarak pandang Darah pandang Jalan licin Kita perlu perhatikan faktor keselamatan juga Selama uji coba ini Sampai nanti tanggal 21 itu Ada Tapi kita Setiap ada di tikuman angin itu Jalan-jalan tikuman itu ada semacam pengaman Kayak pagar pengaman itu pak Itu buat macangnya gitu? Iya contohnya yang di Mabes Holding itu anak ada itu Saya kira kemungkinan kecil sih Karena kita Dari jauhan kita Masih ada tanda lampu Lampu peringatan Untuk hati-hati Setiap tikungan kita juga harus Mengurangi kecepatan Demi untuk kenyamanan pengguna jasa Kita situasi Lihat situasi jalan Kalau mestam itu yang jelas mengurangi Nah mengurangi Kita pastikan aman Yaudah kita saling jalan gitu pak Kecuali yang ditanjakan Truno Joyo itu Situ ada kita turun Terus ada yang dari arah bulan Naik Jadi kita yang turun Kita harus prioritaskan yang naik dulu pak Kita harus ngurangi kecepatan Bila pun kita berhenti Baru yang naik itu Kita berhenti untuk jalan terlebih dulu Kita menyesuaikan Karena namanya jalur bersama Kita menyesuaikan Ralu lintas saja Kita inginnya sih lancar Di tikungan CPI itu kan Terapak tadi Oh cude Wah itu sama itu pak Sepalig kredit itu Banyak angkot Banyak Kendarahan-kendarahan Berhenti Ya kita harus Istilah hati-hati lah Karena jalur bersama Kecuali nanti Udah ada jalur khusus Buat basi ya Itu yang kita harapkan pak Tendean ke Adamalik Iya Kurang lebih 30 menit pak Kalau dari Adamalik ke CPI pak Adamalik ke CPI 30 menit Lama-lama di sini Kurang lebih itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.